Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih dengan aku Nanda Stasia Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semangat ya pastinya hari ini Dan aku semangat banget nih bikin video beres-beres rumahku yang berantakan Jadi ini adalah kalau pagi hari kegiatan aku di rumah Yaitu beres-beres rumah ya Kebetulan hari ini emang lagi berantakan Tapi gak sih setiap hari juga berantakan Kalau punya anak kecil biasanya kayak gitu kan ya Oh iya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih Buat teman-teman yang udah sempatin subscribe video channel aku Yang sudah klik video aku dan nonton video aku Dan sekarang lanjut lagi ini aku lagi rebus air seperti biasa Karena anakku tuh minum susu formula ya dua-duanya Jadi stok air panas tuh harus banget ada di rumah Gimana nih kegiatan hari ini moms yang ada di luar sana Semoga selalu lancar ya Dan selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT Amin Dan sekarang aku mau taruh dulu termos-termos air panas Buat anak-anak bikin susu di tempatnya Maaf ya ini emang masih berantakan banget posisinya Karena kebetulan juga aku dapurnya belum direnof Jadi sementara emang bawaan dari rumahnya untuk dapurnya tuh di depan pintu masuk Dan aku lanjut lagi ini kebetulan lagi ada tukang di rumah aku nih Aku lagi bikin kopi buat tukangnya biar semangat ya beresin rumah aku Kebetulan itu air keran di rumahku tuh kurang besar ya Jadi agak kecil Nah aku lagi bongkar di bagian belakang Jadi pengen biar air keran aku yang di belakang tuh besar Jadi kalau nyuci aku gak repot bulat-bulat di kamar mandi Ini aku juga lagi ngisi air termos yang gede ya Buat stok sampai malam lagi Karena kalau dua termos itu biar cuma sampai sore aja Dan kalau untuk kemalamnya itu biasanya aku rebus lagi Kalau pakai dua termos yang kecil Jadi aku sekalian aja isi termos yang gedenya Nah jadi ini juga abangnya tuh lagi beresin kamar mandi aku Kebetulan kemarin tuh ada rembesan air dari kamar mandi Entah dari mana ya Kayaknya ada bocor dari atas Jadi diberikan dulu Nah ini tuh berantakan banget Emang bagian belakang aku Udah gitu cucian aku tuh udah numpek banget ya Belum aku cuci Karena emang kebetulan aku juga nunggu airnya enak dulu ya Jadi gak repot bulat-bulat kamar mandi Lumayan banget cucian banyak ya gitu Aku harus bulat-bulat kamar mandi Karena kerannya itu air sedikit Nah ini lanjut lagi Jadi aku rapi-rapihin dulu ke dalam lemari piring Untuk cucian piring yang semalam Jadi udah kering ya Sebenernya emang kegiatan ibu rumah tangga di rumah itu ya Begitu-gitu aja ya berberes rumah Ngurus anak, ngurus suami Masang, cuci baju Dan lain-lain ya Semoga aja kita para ibu diberikan kesehatan selalu Diberikan kebahagiaan selalu ya Biar selalu semangat beresin rumah Dan ngurus anak-anak di rumah Dan ini adalah hari ketiga Tukangnya itu beresin air di rumahku ya Jadi ada aja emang Jadi yang satu udah benar Nanti yang satu lagi ada lagi Nanti dia berin lagi yang lain ya Nanti yang lainnya ada lagi Biasanya emang Kalau misalkan lagi ada tukang kayak gitu Suka merembet kadang-kadang ya kan Selesai aku naruh piring ke dalam lemari piring Ini aku lanjut ngelap-ngelap Dan sekarang aku ngelap-ngelap bagian bumbunya Kebetulan aku belum punya rak bumbu Jadi ya naruhnya masih seadanya banget Ya begitu aja Jadi ini aku hanya rapin aja Dan nata lagi Dan ngelap-ngelap di bagian bawahnya Lanjut lagi Ini aku sekarang mau beresin kompor ya Ngelap-ngelap kompor Kan karena memang sering dipake Buat masak buat ini itu Jadi agak sedikit Banyak bekas-bekas minyak di kompor Nah ini aku juga dalamnya aku bersihin Dan kompornya gak lupa juga untuk dibersihin Karena banyak serpihan-serpihan bekas masakan gitu ya Setelah rapi-rapi ini di dapurnya Dan sekarang aku lanjut Mau cuci piring dulu nih Cuci piringnya semalam Ditambah lagi bekas adi anak-anak dan suami sarapan Washtafelnya emang agak kecil banget Jadi kalau cuci harus langsung dicuci Langsung dibilas Karena kalau habis cuci Terus ditumpuk di pinggiran itu takutnya Enggak muat ya Terus kesenggol-senggol aku jatuh juga Karena emang kecil banget sih washtafelnya disini ya Jadi langsung kalau habis cuci piring Langsung aku bilas aja Nah kalau teman-teman tertarik nih Sama rak pengering aku yang warna pink Dan lain-lain yang ada disini Seperti lemari piringnya Nanti itu semua aku beli di Shopee Nanti untuk lip pembeliannya Aku tulis di Atau aku contoh di deskripsi box aku ya Alhamdulillah Selesai juga cuci piringnya ya Ini aku rapi-rapihin dulu Bekas sabun-sabun Dan aku juga lagi bilas washtafelnya Biar bersih Dan ini dia Alhamdulillah ya Seneng banget aku kalau dapur aku tuh bersih Terus gak ada cucian piring Masya Allah Itu kayak bahagia banget ya Selesai aku di dapur Lanjut lagi Ini aku mau beresin Tempat tidur anak-anak Tempat main anak-anak Disini semua ya Karena aku juga belum punya sofa Belum punya ruang tamu Jadi ya Masih begini-gini aja Aku seadanya aja di rumah Karena Meskipun ada tukang Aku ngeliatnya Kalau rumah berantakan banget Itu kayaknya pusing banget ya Kayaknya gimana gitu Kayaknya gak betah ya Jadi yaudah Meskipun ada tukang Yaudah aku beberes aja Karena enak dilihatnya Dan nyaman di mata ya Aku angkat-angkatin dulu tadi kasur Dan juga tikernya Lanjut lagi Ini aku sapu-sapu Biar disapunya maksimal ya Jadi harus diangkat-angkatin dulu Oh iya Untuk sapunya Aku juga beli di Shopee loh Dari Angola Nanti untuk link pembeliannya Aku juga bakal cantumin Di link deskripsi box aku ya Oh iya Maaf kan Ini Adi lagi nangis Karena ditinggal sama Abang dan ayahnya pergi Kebetulan kan Harus beli part-part yang kurang Si abang tukangnya itu Minta pipa Jadi harus keluar dulu Dan dia gak diajak Jadi nangis deh Dan sekarang abis nyapu Aku lanjut ngepel Meskipun tuh abang tukangnya Bulak-balik Jadi tetep aja aku pel Aku bersih-bersih Biar enak Tenang Dan matanya tuh Gak sepet-sepet banget ya Kalau misalkan udah rapi Itu rumah enak banget ya Jadi ini aku sambil ngepel Aku juga sambil dikipasi nih Biar bekas pelannya itu Cepat kering Jadi gak masalah lah Nanti abang tukangnya Bulak-balik Jangan lantainya Udah kering Lanjut lagi Ini aku mau alasin kasurnya Pake ticker Jadi tickernya Aku Taruh dulu Terus Kasurnya Aku taruh di atasnya Lanjut ini aku pasang spray Biar keliatan bagus ya Karena kasurnya jelek banget Udah sobek-sobek Maklum yang Maka kan anak-anak kecil Jadi ya tangannya iseng banget Dan bekas tadi taruh kasur Itu kan gak sempet kesapu Jadi aku sapunya Untuk di bagian pojoknya itu Nyusul Nah ini aku sapu-sapu Dan alhamdulillah Udah rapi Rumah aku ya Meskipun barang-barangnya Yang masih seadanya Belum begitu rapi banget Tapi ya alhamdulillah Untuk lantai rumahku Kasur Dan cucian piringnya Dapur aku sudah bersih Lanjut lagi Aku ke bagian luar Ini luarnya pengen aku pel sih ya Pengen aku pel Aku bersihin Jadi aku sapu-sapu dulu Jadi lantai depannya tuh kotor Karena kemarin tuh bekas hujan ya Jadi airnya tuh nyiprat-nyiprat ke lantai Dan aku nyapu tipis-tipis nih Nyapu bagian depan Belum punya halaman Halamannya cuma sedikit kayak gitu Jadi aku sapu terasnya aja Dan ini Abang dan ayahnya Juga baru sampai Dari beli pipa tadi ya Dan ade langsung nyamperin ayahnya Dan selesai juga beberesnya Alhamdulillah ya Dan cukup sekian ya Video kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Klik video aku Sudah nonton video aku Sampai habis Jangan lupa ya Untuk bantu like Comment Share And subscribe Biar aku makin semangat-semangat lagi Bikin video berikutnya Sampai ketemu di next video